bagaimana caranya menjadi gembala yang baik tentu teladan kita haruslah Yahweh Elohim itu sendiri karena dialah gembala yang baik semalam kita sudah belajar Yahshua berkata akulah gembala yang baik gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya itulah gembala yang baik sekaligus Yahshua meniratkan syarat menjadi seorang gembala harus rela mempertaruhkan nyawa bagi kawanan domba Elohim yang dipercayakan Elohim kepada kita baru nanti kita akan diberikan mahkota kemuliaan kalau kita tidak setia dalam tugas pelayanan kita tidak ada mahkota kemuliaan nah itu sebabnya dari sejak sekarang dari sejak hari ini harus diperlingkapi dulu harus punya roh seorang gembala dulu harus punya spirit seorang gembala dulu jangan langsung terjun menjadi seorang gembala menjadi seorang pemimpin eh gak tahu apa yang mau dilakukan gak tahu apa yang mau dikerjakan eh menjadi sama seperti bos di pabrik menjadi seperti mandor menjadi seperti bos dunia tidak sama nah itu sebabnya kita akan belajar lagi haleluya oke kita akan belajar dari Bapak Yahweh sendiri dari Masmur 23 ayat 1 sampai 6 oh tolong dibersihkan dulu anakku saya iya judulnya gak usah dihapus ya karena itu masih kita bahas terus Masmur 23 ayat 1 sampai 6 Yahweh adalah gembalaku iya dialah gembala yang baik sekaligus dari dialah kita belajar bagaimana cara-caranya menggembalakan itu bagaimana syarat menjadi gembala itu karena gembala jabatan gembala itu adalah perpanjangan tangan Tuhan seperti perwakilan Tuhan jadi kalau kita sudah menjabat seperti seorang gembala berarti kita wakilnya Tuhan tangan kanan Tuhan untuk melakukan tugas sebagai gembala karena dialah gembala yang sejati the great shepherd gembala agung dari segala domba oke oke kita lanjutkan ini lanjutan dari yang semalam Masmur 23 ayat 1 sampai 6 kita akan baca satu-satu ayat satu orang ya mulai dari sehat dulu ayat 1 sehat baca sehat Yahweh adalah gembalaku takkan kekurangan aku oke sebentar Yahweh adalah gembalaku takkan kekurangan aku artinya kalau Bapak Yahweh menjadi gembala semua kawanan dombanya akan berkecukupan bahkan berkelimpahan tidak akan kekurangan sesuatu apapun tidak akan kekurangan termasuk finansial ekonomi kita akan diberkati akan diberi kecukupan bahkan kelimpahan bahkan kemakmuran nah kalau Yahweh memberi kecukupan kepada domba-dombanya kita sebagai gembala juga harus seperti Bapak Yahweh memberi kecukupan kepada domba-domba yang kita layani terutama kecukupan dalam hal makanan rohani semalam kita sudah lihat dalam Matius 24 siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang akan kupercayakan untuk memberi makan domba-dombaku pada waktunya jadi tugas seorang gembala yang terutama harus memberi makan domba-domba dengan berkecukupan artinya memberikan pelayanan rohani pelayanan firman yang terutama haleluya kalau pelayanan firman makanan rohani jemaat domba-domba cukup domba-domba akan dikenyangkan dipuaskan tidak mungkin mereka pergi lagi ke tempat lain sehingga tersesat betul maka secara pertama gembala itu memberi kecukupan bahkan kelimpahan iya nah itu jadi anak-anakku persiapkan dirimu dari sekarang untuk memberi makanan rohani kepada domba-domba yang akan Tuhan percayakan kepada anak-anakku kamu sendiri dulu harus memiliki banyak stok makanan itu mana surgawi itu harus kamu punya stoknya artinya di dalam dirimu harus tersimpan dulu sebanyak-banyaknya firman Elohim maka gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman siang dan malam supaya tersimpan dulu di diri kita mana rohani itu firman itu supaya nanti bisa kita bagikan kepada domba-domba haleluya yang kedua ayat yang kedua pika gimana suara kenapa aduh oke ya minum lemon lemon ayo madu madu gak ada madu oke oke baik nanti segera mungkin terlalu capek mungkin ya berteriak oke lentah ayat yang kedua membaringkan domba domba di padang yang berumpuk hijau apa lagi itu saja oke perhatikan membaringkan tahu membaringkan kalau berbaring itu bagaimana berbaring berbaring tiduran kan tiduran tiduran santai di padang yang berumput hijau artinya dia tinggal di dalam kesejahteraan padang yang berumput hijau berarti limpah makanannya rumput-rumput hijau lengkap wah tidur dulu bangun nanti makan lagi udah lengkap tersedia makanannya karena disediakan Bapak Yahweh Bapak Yahweh sebagai penyedia makanya diberi salah satu gelar Bapak Yahweh itulah Yahweh Jireh Yahweh yang menyediakan jadi segala keperluan kebutuhan hidup kita sebenarnya sudah tersedia di tangan Bapak Yahweh hanya kita perlu hidup selaras dengan dia perlu serasi hidup kita dengan dia perlu kita jalan-jalan hidup kita serasi dengan jalan-jalannya maka kita akan mendapat semua kelimpahan ketersediaan yang disediakan Yahweh Jireh halilu ya itu dia maka ketika kita juga telah menjabat sebagai seorang gembala kita akan membuat jemaat kita itu bagaikan berbaring di padang rumput yang hijau artinya mereka tenang jiwa mereka tenang tidak ada kekhawatiran tidak ada ketakutan tidak ada kesangsian keraguan karena jiwa mereka tenang berbaring di dalam firman tinggal di dalam firman jiwanya tenang halilu ya tenang laki di hatiku Yahweh harus tahu lagu-lagunya halilu ya itu tenang jadi domba-domba itu bisa berbaring dengan tenang artinya kemanapun dia melangkah dia terjamin hatinya aman sejahtera karena dia tahu perlindungannya di dalam Bapak Yahweh ya kan ketika pergi ke kota misalnya mau sekolah atau mau kerja dia yakin dia tahu dia dilindungi Bapak Yahweh ini di medan sekarang begal lagi marak sudah banyak dibacokin dia jadi begal itu bukan membacok orang yang bersalah kepada dia bukan membacok yang bertengkar pokoknya mereka lewat siapa ketemu dibacokin aja bayangin itu sekarang sedang terjadi kalau saya lihat di Alkitab itu adalah binatang buas yang sedang dilepaskan Tuhan ingat imamat 26 kutuk jika hidupmu terus bertentangan dengan dagung maka aku akan menghukum kamu tujuh kali lebih keras lagi aku akan membiarkan binatang buas binatang buas itu adalah gambaran daripada orang-orang jahat bukan hanya binatang buas harimau itu secara lahiriah itu secara metafora adalah orang-orang yang hatinya seperti binatang itu buas membunuh tanpa bersalah begal tetapi ketika kita tergembala oleh Bapak Yahweh hati kita akan aman kita tahu kita dilindungi kita tahu kita disertai Bapak Yahweh kemana kita pergi melangkah kita tahu dijaga oleh Bapak Yahweh saya ada kesaksian kebetulan yang terjadi sekarang ini begal-begal disimpan kantor namanya waktu saya sebelum sekolah Alkitab saya sempat kerja disitu ada pabrik IMB entah apa itu pabrik sarung tangan udah lupa saya namanya pabrik sarung tangan itu latex orang Malaysia yang punya jadi saya baru kerja disitu saya enggak tahu apa di lingkungan itu preman masuk ke ke apa ke tempat kerja ke pabrik sampai orang mandur-mandur manajer di pabrik itu pun takut sama kepala preman ini mau mengutip uang keamanan ya jadi karena saya masuk katanya saya belum menyetor sampai datang dia ke pabrik itu mana tadi mana tadi katanya siapa tadi yang belum menyetor uang keamanan katanya jadi dikenalilah ini tadi ini ini lewat tadi enggak dikasih ini uang keamanan katanya eh iya kamu enggak kasih tadi enggak aku bilang kenapa bu kasih lah siapa dia aku bilang preman-preman disini bisik dia enggak mau aku aku bilang sampai dia sendiri akhirnya aku dipanggil kantor langsung ketemu sama kepala preman itu sampai orang pabrik itu pun enggak takut lagi sama preman ini udah terkenal katanya dari situ jadi kemana le enggak kamu kasih enggak lah le jadi kemana keamanan le ya keamanan saya ya Tuhan yang membuat saya aman Tuhan menjaga keamanan saya ya kamu enggak kasih enggak lah saya biasa saja pokoknya saya sopan karena saya enggak kenal siapa dia baru saya sudah dia pergi nanti dikasih tau jadi enggak kasih enggak Tuhan menjaga aku Tuhan melindungi aku kira-kira begitulah inti pembicaraan singkat cerita yaudah saya balik kerja dia pulang sesudah dia pulang orang-orang disitu pada heran nengok saya papa enggak takut eh abang enggak takut kenapa takut enggak abang enggak kenal itu enggak siapa itu itu kepala preman disini oh aku bilang enggak takut tapi mereka minggung ketika saya pulang mereka sudah di depan pintu kerbang itu ya saya senyumin saja saya santai pulang santai bukan takut kenapa saya bisa santai pulang karena ketika itu saya sudah lahir baru saya sudah kenal Yahshua Yahshua ada di dalam hidupku jadi kasih di dalam hidupku jujur secara pribadi siapapun yang kulihat aku mengasihi mereka tanpa syarat itu kasih yang ditaruh Tuhan di dalam hatiku ini jadi ketika kulihat juga mukanya aku senyum senyum aja lah senyum juga enggak mungkin enggak mungkin gitu kan eh senyum marga siahan terakhir dari pabrik itulah cuma sekitar tiga bulan saya kerja disitu lalu ada panggilan sekolah Alkitab tahun 96 panggilan sekolah Alkitab pikiran kudahannya kesitu terus sampai suatu kali aku hampir terjatuh ke selauan gara-gara memikirkan kesitu terus ah enggak iya nih pokoknya udah aku sekolah Alkitab saya permisi dari mandor saya padahal udah sempat dia sayang sama saya oh sampai marah dia maksudnya supaya enggak usah sekolah Alkitab kerja aja gitu tapi enggak bisa lagi jiwaku udah terpanggil saya mendaftar sekolah Alkitab tahun 96 menjadi hamba Tuhan nah lama beberapa lama kemudian akhirnya aku dengar itu kepala pereman yang tadi akhirnya mati mati terbunuh ributan jadi kepala pereman sesama mereka akhirnya mati dibunuh juga bukan kita senang bukan tetapi yang saya maksudkan kalau Yahweh gembala kita dia akan membawa jauh kita memberikan kita di padang yang berumpuk hijau itu menggambarkan ketenangan batin haleluya dia membimbing aku ke air yang tenang dibimbing loh dibimbing itu dituntun diarahkan ke air yang tenang kenapa harus air yang tenang air itu adalah gambaran kehidupan kalau tidak ada air enggak bisa hidup iya kan betul kamu bisa puasa tiga hari enggak makan apa-apa tetapi harus minum loh itu puasa yang umum kan ada memang puasa ester enggak makan enggak minum tiga hari air itu 70-80% dari tubuh kita ini terdiri dari air itu makanya harus banyak minum banyak minum air ini semua 80% 70% itu air dari tubuh kita ini nah Bapak Yahweh membimbing kita ke air yang tenang airnya sebagai sumber kehidupan tetapi harus tenang kenapa kalau airnya tidak tenang kalau airnya beriak-beriak bergelombang-gelombang lalu ketika domba-domba minum dia bisa tersedak hidungnya ya kan ketika minum airnya beriak-beriak gitu bergelombang masuk sakit enggak pernah enggak masuk air ke hidung kalian sakit enggak sakit loh jadi walaupun kehidupan tetapi harus tenang tidak membuat kita tersedak hidung kita sakit sakit saya juga pernah masuk air kalau berenang-berenang kan masuk air sakit apalagi jungkribali di hari itu masuk pening kepala di sini nah Bapak Yahweh membawa kita ke air yang tenang sumber kehidupan itu pun harus tetap tenang dan damai Bapak Yahweh memperlakukan kita sangat indah sangat sempurna seperti seorang anak di bimbing wow berarti kalau kita juga menjadi gembala seperti itulah sikap kita kepada jemaat kepada domba-domba membawa mereka dengan tenang menghibur mereka dengan tenang memberikan firman dengan tenang sehingga mereka mengerti amin itu ayat yang kedua tadi ya sekarang ayat yang ketiga iya menyegarkan suatu yang aku juga yang orang-orang orang-orang iya menyegarkan terus iya menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya iya menuntun di jalan yang benar di jalan yang benar oleh karena namanya wow iya menyegarkan jiwaku kalau sudah dibaringkan di padang rumput yang hijau dituntun ke air yang tenang segarlah jiwa kita iya kan kalau ada kesegaran jiwa bahagia sejahtera hati kita apapun yang kita kerjakan oh tenang enak rasanya iya menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama aku jalan yang benar jalan yang lurus itulah jalan-jalan bapak yahweh jangan jalan yang sesat jangan jalan yang menimpang jalan yang benar jalan yang benar itu itu yang kita sebut torah kalau kita orang indonesia bilang taurat torah itu torah itu pengajaran elohim jalan-jalan tuhan itu itulah torah itu itulah cara tuhan itulah jalan yang benar kalau kamu mau berjalan di jalan yang benar pelajari torahnya ikuti torahnya pasti sudah benar haleluya nah gitu ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya jadi nama bapak yahweh itu selalu berkaitan dengan dirinya sifat-sifatnya karakternya kuasanya itu itu sebabnya namanya itu sangat berkuasa tidak boleh diubah-ubah tidak boleh diganti-ganti jadi memanggil ilah-ilah lain amin di dalam namanya itu tersimpan kuasanya di dalam namanya itu tersimpan karakter-karakternya sifat-sifat ilahi di dalam nama itu karena nama itu adalah gambaran daripada dirinya nama itu adalah jati diri yang paling pribadi nama kita menggambarkan siapa kita itu sebabnya kalau jadi orang tua nanti jadi bapak-bapak jadi mamak-mamak jangan asal kasih nama anak-anaknya jangan kasih nama anaknya derita karena kenapa kamu kasih nama derita karena hidupku menderita lalu si derita itu pun lama-lama dia membawa karakter dari namanya itu akhirnya dia pun jadi hidup susah sesuai dengan namanya jangan seperti itu makanya orang tua yang punya pengharapan dia kasih nama-anaknya joy apa artinya joy suka cita gembira kenapa kamu kasih anak musuh supaya keluarga kami penuh suka cita supaya anakku ini pun nanti hidupnya penuh suka cita oh di dalam nama itu ada pengharapan dikasih orang tuanya betul itulah orang tua yang baik ya kan nama Elohim itu menggembarkan karakternya itu sebabnya nama itu maha kudus tidak boleh disebut sembarangan jangan jangan kamu menyebut nama Yahweh Elohim untuk kesiasian karena itu wow di dalam nama itu terdapat kuasanya karakternya semuanya oke haleluya 3 4 ayat 4 iya 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 engkau besertaku penyertaan yang ajaib sekalipun aku berjalan di lembah kelam tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku ada penyertaan Bapak Yahweh kemanapun kita pergi ada penyertaan Bapak Yahweh termasuk kesaksian saya semalam saya selamat karena penyertaan Bapak Yahweh kalau saya tidak disertainya sudah tamatlah dunia ini betul beda cerita tapi karena penyertaan Elohim itu saya hanya teriak Bapak terjadi penyelamatan wow gada tau gada 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 itu alat pemukul pernah main bola kasti ada itu tongkat pemukul semacam itulah gada jadi kalau dulu berperang orang ada yang pakai pedang ada yang pakai tombak ada yang pakai gada kalau mungkin pakai gada lebih cocok sama dia kan kalau lihat film-film raksasa-raksasa pada umumnya pakai gada tidak pakai pedang jadi gada itu sekali pukul bisa sekali lima mengerikan memang gada itu Tuhan punya gada untuk memukul musuh kita untuk memukul musuh-musuh kita kalau gada itu biasanya terbuat dari kayu yang keras tapi dari akarnya nah jadi ada pohon misalnya kayu gini nah dicabut digali sampai ke akarnya itu paling keras itu di bagian akarnya itu nanti dibersihkan-bersihkan nah bagian akarnya inilah menjadi pemukul wah sukar patah keras keras banget wah ya kalau datang serigala ya kan sekali lima geruk sekali lima bisa wah bisa hancur itu dibikin gada itu itu gada nah tongkat untuk apa tongkat tongkat gembala untuk apa biasanya tongkat itu ada pengaitnya kayak gini kayak apa payung itu gitu kan inilah dipegang gitu kan tapi kalau tongkat gembala ini bisa lebih panjang untuk apa fungsinya itu untuk biar kuat nah kalau kalau oh itu kuat berjalan nah jadi kalau gembala itu kan di Israel itu itu daerah berbukit-bukit banyak bukit-bukit kalau banyak bukit otomatis banyak lembah banyak jurang-jurang kecil kalau dombanya terjatuh ke lembah itu ke jurang kecil itu nah gembalanya hanya dipegangnya ini nah dikaitnya lah dombanya itu lehernya pakai ini ditarik naik-naik atau kakinya atau perutnya dinaikkan nah jadi ketika terjatuh dombanya itu diangkat pakai tongkat itu diri-diri diri katanya apalagi kalau jurangkan dari perut ke situ kan ditarikkan aja lah pakai tongkat gada muda tongkatmu itulah yang menghibur aku penyertaan Bapak Yahweh nah seorang gembala seorang gembala harus punya hati untuk selalu bersama dengan domba-dombanya itu sebabnya seorang gembala kalau misalnya ada perkumpulan kebaktian gak datang dimana langsung dicari gitu oke lanjutkan ayat yang berikut iya iya terus haleluya menyediakan hidangan dihadapan para lawan uh apa artinya ini jadi ada musuh-musuh kita orang-orang yang benci kepada kita banyak sekeliling kita tapi Bapak Yahweh justru memberikan hidangan bagi kita di tengah musuh-musuh itu apa artinya itu dia mempermuliakan kita dia mempermuliakan kita mengangkat derajat hidup kita di depan musuh-musuh yang membenci kita malah kita dipermuliakan Bapak Yahweh sehingga musuh-musuh kita tertunduk malu tadi kita dihina-hina dicaci-caci direndahkan kok orang gak berguna Bapak Yahweh malah mengangkat status kita diberkati berlimpah-limpah sehingga derajat kita seperti lebih mulia musuh kita menjadi malu dan minder aa luar biasa Bapak Yahweh menggembalakan kita haleluya engkau mengurapi kepala aku dengan minyak iya kan pengurapan pengurapan yang maha tinggi daripada kita pengurapan itu itu tanda sudah ditahbiskan ditahbiskan sebagai apa sebagai milik kepunyaannya sebagai anak-anaknya sebagai haknya kalau orang yang sudah diurapi gak boleh sembarangan bermain dengan siapapun yang diurapi artinya bahkan setan pun tidak bisa semena-mena kepada kita setan gak bisa suka setan mengganggu kita enggak karena pengurapan Yahweh sudah ada di hidup kita walaupun dia benci setengah mati kepada kita dia gak bisa ngapa-ngapain kita karena pengurapan yang maha tinggi ada di atas kepala kita tanda milik Bapak Yahweh haleluya tanda miliknya wow makanya siapapun yang sudah dapat pengurapan Bapak Yahweh oh gak bisa diganggu semena-mena jangan menjamah biji mataku maksudnya jangan ganggu orang-orang yang diurapi Elohim siapa yang menjamah biji mata Tuhan ya Tuhan menjadi lawannya haleluya siapapun yang sudah mendapat pengurapan Elohim sebagai milik kepunyaannya gak bisa diganggu semena-mena uh karena benci karena iri hati karena dengki dijelek-jelekan diwuruburkan eh Tuhan membela dia Tuhan membela dia Bapak Yahweh membela kita haleluya haleluya apa lagi terima kasih